Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jumat Insan Muda Selamat datang di Nightmareside Ardan Radio Saya Angga dari tim Jurnal Risa Ijinkan saya malam ini untuk membacakan cerita kiriman dari Insan Muda Yang sudah masuk melalui email nms.ardanradio.com Dan selalu ingat, jangan pernah dengeri Nightmareside ini Sendirian Terkadang jika kita berbicara sosok Tuyul, genderwo, kuntilanak, dan lain sebagainya Atau yang biasa kita sebut dengan Hantu Orang-orang pasti berpikir aneh dan kadang tidak mempercayai hal itu Cerita ini berawal dari seorang anak SMA Yang sedang berkunjung di kampus sahabatnya Rencananya sih untuk mencari referensi kampus Dan sekalian ngobrol-ngobrol dengan teman lamanya itu Sani namanya Sani itu teman kecilnya Aswin Mereka sering bermain bersama sewaktu masih kecil Mereka berdua hanya berbeda umur satu tahun Dan sekarang Sani sudah lebih awal menjadi seorang mahasiswi kampus Sore itu hujan pun turun di kampus Sani Kebetulan Sani seorang mahasiswi arsitek Jadi Aswin pun main ke gedung arsitek sambil melihat-lihat Dan sesekali mengobrol dengan Sani Tentang perkuliahannya di kampus Sampai tidak terasa Waktu sudah mulai malam Dan azan pun berkumandang Aswin pun memutuskan untuk ikut sholat maghrib dulu Sani pun mengarahkan ke arah mushollah jurusannya Yang ada di lantai dasar Memang tidak terlalu ramai Keadaan di gedung arsitek itu Hanya ada beberapa orang Dan dosen-dosen yang terlihat Juga akan pulang Ya wajar saja sih Memang sudah menjelang malam juga Bergegas Aswin pun mengambil air wudhu Dan ikut sholat maghrib di mushollah itu Sedangkan Sani Menunggu di ruang himpunan jurusannya Karena kebetulan Sani sedang ada halangan Ketika Aswin sedang sholat Aswin mendengar suara orang mengetuk pintu Entah dari mana Sedangkan mushollah ini tidak ada pintunya Setelah Aswin selesai sholat Aswin mencoba untuk memeriksa suara tadi Dan mulai menghubungi Sani Yang katanya menunggu di ruang himpunan jurusannya Halo Dimana Ucap Aswin Belum sempat dijawab Aswin Terlihat Sani di koridor jurusan Antara mushollah dan pintu keluar gedung Seketika Aswin pun langsung mematikan telepon itu Katanya di ruangan himpunan Tanya Aswin kembali Namun Sani tidak menjawab sama sekali ucapannya Tapi terlihat pucat Dan agak berbeda di senyumannya Aswin mulai merinding dan merasakan hal-hal aneh Sepertinya Itu bukan Sani Dan Ada telpon masuk Aswin pun mengangkat telpon itu Dan Astaga Ternyata itu telpon dari Sani Dan ketika Aswin melihat sosok yang Tadi dia kira Sani Sosok itu sudah tidak ada Menghilang Mengalami hal itu Aswin mencoba tidak berpikir aneh-aneh Dan tanpa bahasa bahasi Aswin pun langsung menuju ruang himpunan Untuk bertemu Sani Sesampainya di ruang himpunan Aswin mulai menceritakan Apa yang dia lihat di monsholat tadi Sani pun mengiakkan hal itu Katanya Memang ada penunggu di gedung ini Seorang wanita Katanya Dulu sering mengganggu mahasiswa yang sedang belajar Dan Berpura-pura menjadi teman Dari mahasiswa tersebut Dan Akhirnya menghilang Bahkan Sani pun juga bercerita Kalau dulu Pernah ada mahasiswa yang membuat janji Dengan temannya untuk mengerjakan tugas Di kampus Tapi ternyata Mahasiswa itu Tidak mengerjakan bareng temannya Melainkan hantu penunggu gedung tersebut Katanya Sosok wanita itu namanya Sri Dia bunuh diri di kampus ini Sudah lama sekali Karena stres Mendengar cerita itu Aswin hanya terdiam dan terkejut Singkat cerita Akhirnya hujan pun berhenti Dan perasaan mencekam Yang Aswin rasakan pun Mulai menghilang Aswin memilih untuk pulang saja Dia pun pamit Dan berterima kasih Kepada Sani Yang sudah menemaninya Mencari referensi kampus Untuk pendaftaran nanti Aswin berjalan Dan menuju parkiran motor Lumayan jauh Dari gedung tempat dia Mengobrol dengan Sani Sani tidak mengantarnya Soalnya Ada yang harus dia kerjakan Di ruang himpunan Katanya Aswin terlihat berjalan Pelan-pelan Di dinginnya malam Tak lama kemudian Aswin pun sampai Di parkiran motor Suasananya sepi Cukup mencekam Dan tidak ada Penjaga parkirnya Aswin terlihat Bergegas berjalan Menuju motornya Dan langsung Menyalakan motor Sampai Ketika Aswin Baru saja Akan menancapkan Gas motornya Tiba-tiba Fokusnya terpecah Karena Seketika ada Yang menyapanya Kak Bisa ikut ke depan Seorang wanita Tiba-tiba saja Ada di sebelah Aswin Sontak Aswin pun Kaget Dan tidak tahu Harus berbuat apa Wanita itu Langsung naik Ke atas motornya Dan menempel Di badannya Aswin Namun Aswin masih Berpikir positif Karena sepertinya Ini bukan Hantu Atau semacamnya Pakaiannya Saja Seperti Mahasiswa Ya mungkin Wanita itu Mau ikut Sampai depan Kampus Karena Jika dilihat-lihat Jarak dari Parkiran Motor Kedepan Kampus Lumayan jauh Aswin pun Mengiakan Dan langsung Melajukan Motornya Aswin pun Mencoba Mengajaknya Mengobrol Teh Jurusan apa Kok baru pulang Jam segini Tanya Aswin Namun Tak ada Jawaban Penasaran Aswin pun Coba Menanyakan Kembali Kok gak Dijawab Teh Kalau Namanya Siapa Tanya Aswin Kembali Mami Abi Si Betapa Kagetnya Aswin Saat itu Ketika Mendengar Nama Dari Sosok Wanita Yang Dia Ajak Berbicara Itu Sontak Aswin pun Langsung Mengerem Motornya Dan Menoleh Ke Belakang Dan Ternyata Sosok Wanita Itu Sudah Hilang Panik Panik Lalu Aswin pun Menancapkan Gasnya Kembali Dan Mengendarai Motornya Pulang Ke rumah Sesampainya Di rumah Aswin pun Langsung Menghubungi Sani Dan Menceritakan Apa Yang Dialaminya Tadi Waktu Pulang Dan Aswin pun Bilang Bahwa Dia Bertemu Dengan Sosok Sri Yang Katanya Sosok Penunggu Di Salah Satu Gedung Kampus Itu Itu Dia Insan Muda Salah Satu Cerita Kiriman Insan Muda Yang Saya Bisa Coba Bacakan Malam Hari Terkadang Kita Tidak Tahu Mereka Akan Datang Dan Muncul Dimana Saja Bagi Saya Mereka Itu Nyata Asalkan Kita Kuat Iman Dan Jangan Biarkan Sugesti Negatif Mempengaruhi Pikiran Kita Saya Angga Jurnal Risa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Iman An By